Di sini saya akan memulai kembali eksperimen bersama Lamin Yamal Kita akan skip beberapa musim teman-teman ya sampai dia dapetin Ballon d'Or Apakah dia bisa menyamai rekor-rekor Messi atau para pemain Lamasia lainnya Kita skip ke akhir musim bagaimana karir Lamin Yamal ini Bersinal atau enggak cuy? Silahkan menonton video ini Let's go! Oke sebelum kita mulai, sebelum kita skip ke akhir musim nih Statistik si Amin Yamal ini di umurnya yang 16 tahun bersama Barcelona alias didikan Lamasia asli cuy Dia mempunyai rating di 79 dan kita lihat pace-nya 85, shooting-nya di 76, passing-nya 78, dribbling-nya 80 Defending-nya 50 ya karena dia bukan defender ya Fisikalnya lumayan 70 cuy dan mempunyai skill moves-nya bintang 4 dan weak foot-nya bintang 3 Bikin informasi juga untuk kalian yang bermain FC24 Ini Lamin Yamal, enggak ada ya di real life-nya Eh di real life-nya, di game aslinya Ini saya pake mod dan ada Lamin Yamal-nya oke Jadi langsung aja teman-teman kita skip ke akhir musim Let's go! Oke, di pertengahan tahun 2023 disini ada pemain dari Manchester City ya Ada Kaiki disini dapet Young Player of the Year Atau disebut ya pemain terbaik di usia muda Dan disini juga di pertengahan tahun 2023 ada Erling Haaland yang menyabat gelar Balon Dior pertama ya cuy Dan langsung aja kita skip lagi teman-teman kita lanjut Kita lihat statistik Lamin Yamal Oke, kita sudah di akhir musim dan kita akan lihat bagaimana statistik Lamin Yamal di musim pertamanya bersama Barcelona Kita let's go, lihat dulu cuy Oke, disini Yamal mencetakkan 26 penampilan dan cetak 2 gol dan 2 asis cuy Lumayan cuy Musim pertamanya lumayan lah 26 pertandingan, cetak 2 gol dan 2 asis Dan di musim pertamanya Lamin Yamal berhasil mengantarkan Barcelona juara kedua di La Liga Di Supercopa di SPA-nya kita harus kalah Laman Dior 3,3-2 Gelar pertama Lamin Yamal bersama Barcelona Menang 3-0 atas Sociedad Dan di Champions League Beda nasib ya dengan di aslinya Barcelona harus kalah lawan Lazio 5-4 agregatnya cuy Di round of 16 Langsung aja teman-teman kita lanjut ke musim kedua Let's go Oke, disini di tanggal 4 November 2024 Di sini ada Matissell pemain dari Bayer Munchen Dia dapet Young Player of the Year winner Oke Dan disini Bounder winner-nya ada Harry Kane di tahun 2024 Mengejutkan sekali ya Sekelas Harry Kane akhirnya dapet gelar individual bersama Bayer Munchen Wow, mantap Kita langsung aja teman-teman skip lagi ke akhir musim Kita lihat nanti di akhir musim Lamin Yamal dapat top score atau enggak Dapetin gelar apa aja bersama Barcelona di musim keduanya Let's go Kita sudah di air musim dan kita akan lihat tetik Barcelona dan juga Lamin Yamal teman-teman Oke, secara mengujudkan disini kita lihat dulu di transfer history Ada Leondowski yang meninggalkan Barcelona Enggak kuat atau gimana nih Ke Juventus dengan harga yang cukup tinggi 185.500.000 euro Di musim sebelumnya Barcelona di posisi kedua sekarang turun jadi posisi tiga Ada apa nih ya Nggak tahu sih Nggak tahu faktornya Leondowski pindah atau gimana cuy Di Supercopa Spanyol disini Atletico Madrid menang atas Real Sociedad Di Copa del Rey kita harus dibantai Madrid 3-0 cuy Di Champions League juga tidak ada jalan cuy Kita kalah di quarterfinal lawan AC Milan Disini agregatnya 3-2 Wow, waduh Dan disini Yamal overrating nambah 1 dari 79 jadi 80 overrating Dan dia ada sedikit peningkatan ya tapi bermainnya kurang cuy Disini dia bertanding atau bermain 22 pertandingan dan cetak 5 gol dan juga 2 asis aja cuy Oke, kita lanjut ke musim ketiganya Ada apa aja cuy yang bisa didapatin Lamin Yamal bersama Barcelona Let's go, kita skip lagi Tahun 2025 ini ada Cakat Rouré dari pemain AC Milan Disini dia menjabat gelar Flyer of the Year semuda Oke, dan juga disini ada Rafael Leão yang berhasil mendapatkan Ballon d'Or pertamanya di tahun 2025 Wow, gacor nih para pemain Milan Dan langsung saja teman-teman kita lihat statistik Ramin Yamal bersama Barcelona nya cuy Gimana ya Kita lihat disini sudah di akhir musim teman-teman Disini Barcelona juara La Liga ya di 98 koin Sama dengan Real Madrid tapi kalah dalam apa ya Namanya dari perbandingan gol gitu ya Di Barcelona juara cuy Oke, walaupun sama poinnya Kalau menurut kalian komen di bawah Worth it gak Barca juara cuy di musim ketiganya Bersama Lamin Yamal Di Supercopa Spanyol Kita lihat Barcelona merajari lagi disini 3-1 menang atas Atletico Madrid Di Copa del Rey menjadi gelar ketiga disini Barcelona berhasil ngalahkan Real Madrid 3-1 cuy Tapi di semifinal masih Madrid juaranya disini 3-1 melawan FC Porto Barca hanya tembus di posisi quarterfinal ya Alah lawan Real Madrid cuy Disini kita lihat si Yamal masih tertahan di 80 ratingnya Dan berkenampilannya cukup signifikan ya 44 pertandingan dan cetak 8 gol dan 2 asis Setiap tahun dia meningkat cuy Oke, semoga tahun selanjutnya dia bisa menjadi pemain muda terbaik Oke, let's go Kita skip lagi Akhir musim Disini ada pemain Real Madrid Yang dapetin player of the year Atau pemain termuda terbaik ya Di tahun sekarang cuy Di musim keempatnya si Yamal Dan disini Lewandowski mendapatkan balon dior pertamanya Untuk yang pertama kali cuy Di Lewandowski Disini kita sudah di hari musim Dan kita lihat Barcelona dengan kokohnya di 105 poin Hanya mengalami satu kekalahan aja di La Liga cuy Kita lihat di kompetisi lain cuy Dan kita lihat disini Di Supercopa España Kita dapat lagi gelar Eh kalah sorry Oh, ada Tico yang menang maksudnya Tico Pateri Kalah lagi sama tim dari Madrid Di Champions League disini ada final Arsenal melawan Bayern München Dan kita lihat Kita hanya mampu berada di round of 16 Dan kalah oleh Arsenal cuy 4-3 lewat aduh penalti Aduh, 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 aduh Dan kita lihat Musim keempat si Lamin Yamal disini Sungguh meyakinkan ya Dia napah operating di 6 cuy Dan cetak 22 goal 21 assist dari 52 penampilan Ini calon masa depan cerah Barcelona cuy Sangat-sangat cerah kayaknya Kira-kira bisa dapat balon dior enggak ya Di musim kelima ini Atau dapat golden boy Kita skip lagi ke akhir musim Dan kita lihat hasilnya cuy Let's go Disini Yamal Overrating naik lagi nih Tadi 86 kan Sekarang 87 Dan kita lihat Ada 3 penawaran fantastis Dari 3 klub berbeda Dari Real Madrid Yang pertama 232.200.000 Ditolak oleh Barcelona Yang kedua Ada dari Liverpool 508.000.000 Dan yang ketiga Atau yang terakhir Ada dari MU nih Dia berani ngeglontorin Dana sebesar 570.000.000 Untuk seorang Lamin Yamal Disini dia berusia 18 tahun Tapi Sudah fantastis banget cuy Harganya Wah Ngeri sih Oke Kita lanjutin video ini cuy Let's go Tapi disini Lamin Yamal gagal ya Menyabat gelar Young Player of the Year Oke Dan disini juga Ballon d'Ornya dimenangin Si Saka Karena tahun sebelumnya juga Si Arsenal nya berhasil Juara champion Jadi Kalau Lamin Yamal Kayaknya harus Juara champion Baru bisa dapetin Ballon d'Or Ataupun Si Player of the Year Atau Golden Boy Oke Di musim kelima Lamin Yamal Disini Barcelona Harus terlempar Ke posisi ketiga Setelah sebelumnya Menyabat gelar La Liga Tapi disini Kita lihat Di Supercopa Spanyol Barcelona dapet gelar Disini Mengalahkan Real Madrid 2-1 Dan di Copa Del Rey Disini Barcelona berhasil Dapet gelar lagi 3-2 Mengalahkan Atletic Bilbao Dan kita lihat Di ajang Champions League Bagaimana kiprahnya A9 yang juara Di final Di semifinal Tidak ada Barcelona Quarter final Kita harus kalah Sama Atletic Comadre Dengan agregat 4-3 Aduh Ini gak bisa gitu Juara UCL Barca Atau gimana Udah 5 musim Bersama Lamin Yamal Tapi belum dapet Barca UCL Langsung lanjut Kita ke Statistik dulu Si Lamin Yamal Di musim kelima ini Oke Penambahan yang cukup Lumayan Tapi di musim sebelumnya Yang edan banget Sampai 86 Nambahnya 4 atau 5 Tadi Dan sekarang kita lihat Yamal Disini Udah plus 2 Terus Kita lihat lagi Disini Statistiknya Si Yamal 43 pertandingan 19 gol Dan cetak Juicis Menurun ya Di musim sebelumnya Dia naik banget Di berapa pertandingan Itu aku lupa lagi Tadi silahkan cek lagi Belakang lagi Jika kalian penasaran Dan langsung aja Temen temen Kita skip lagi Ke akhir musim Kita lihat Bagaimana sih Performa Lamin Yamal Di musim ke 6 ini Dan musim berapa Coba tebak Yang tau Atau yang ingin tau Silahkan nonton Sampai beres ya Atau komen Tebak tebakan Oke Let's go Let's skip Akhirnya Temen temen Kita lihat disini Yamal Dapet juga Golden Boy Di tahun Sekarang ya Nah musim Dia berseragam Barcelona Dan akhirnya Baru dapet juga Disini ya Dan sekarang Siapa yang dapet Balon Dior Waduh Rodrigo Yang dapet Oke Kita lihat Statistiknya Bagaimana Barca bersama Si Yamal Oke Disini Kita lihat Barcelona Hanya Mampu menuduki Posisi kedua Di bawah Real Madrid Di kelas main La Liga Nah disini Barca menang lagi cuy Di Copa del Rey Ataupun Si Super Copa Sorry ya Oke Di Copa del Rey nya Kalah Real Madrid menang ya 3-2 Champions League Barcelona belum bisa Dinebush sampai final ya Di semifinal pun Gak ada Di quarter final Gak ada Di round of 16 Kita harus kalah lagi cuy Lewat adu penalti Lawan Napoli Agregatnya 5-3 Aduh Kira-kira nih Barca bisa lagi gak ya Di musim selanjutnya nih Di musim ketujuh Si Yamal Bersama Barcelona Bisa gak cuy Barca dapet initial Akhirnya Kalau bisa dapet initial Si Yamal Bakal dapet Ballon Dior Soalnya sebelumnya Kan dapet Golden Boy Oke Kita lihat dulu Statistik si Yamal Oke Disini Amin Yamal di umurnya yang 19 tahun Kita lihat Overratingnya nambah lagi Plus 1 Tapi disini Dia berhasil mencatatkan 50 pertandingan Bersama Barca 23 goal Dan juga 16 asis Lumayan gacor Semoga Di season ketujuh Di season ketujuh Atau musim ketujuh ini Dapetin Ballon Dior Yang didambah Dambahkan Berarti Kalau dia dapet Menjadi pemain termuda Yang dapetin Ballon Dior Oke Kita skip langsung cuy Kita lihat hasilnya cuy Oke Kita lihat disini Lagi-lagi Yamal dapetin Golden Boy lagi ya Di musim ketujuhnya Tapi disini Kita lihat Teman-teman Yamal belum bisa dapetin Ballon Dior Kenapa Belum dapet cuy Karena Barca nya Belum dapet UCL Jadi kuncinya Barca nya Harus jual UCL Dulu Baru bisa Kayaknya nih Dapetin Ballon Dior Oke Kita lihat statistiknya cuy Let's go Kita sudah berada Di akhir musim Disini Di La Liga Kita berhasil dapetin 108 poin Tanpa kekalahan Sekalipun Dan cuma Imbang 3 laga saja Dan kita lihat Disini Di Supercopa Spanyol Kita dapetin gelar Berarti 2 gelar yang kita dapetin Di musim sekarang Opa Del Rey Kita lihat teman-teman Kita harus kalah 4-2 Kita harus berbagi Piala bersama Real Madrid Dan kita lihat Disini Di Champions League Kita menang 2-1 Atas Arsenal Mantap gelar pertama UCL Si Yamal Bersama Barcelona Setelah 8 musim Di video kali ini cuy Dan langsung saja Kita skip Dan kita lihat Apakah si Yamal Bisa dapetin Ballon Dior Di musim selanjutnya Dan ini Mungkin Bisa ya Karena UCL nya Udah dapet Seperti video Ataupun konten-konten Sebelumnya Sudah dapet Inisial Pasti dapet Ballon Dior Oke Kita lihat ya Lagi dan lagi Yamal Belum bisa dapetin Yaitu Yang namanya Ballon Dior Kita lihat Disini Yang dapetin Ada Lewandowski Yang secara Ya mungkin Ini ada di video kali ini Di video terakhir Di scene terakhir Ada Videonya Lewandowski Mengangkat Ballon Dior Yang seperti Kalian lihat Disaksikan juga Si Syafi Dan Pokoknya Si Yamal Belum bisa dapetin Ballon Dior Sejauh mungkin 8 season Sampai 9 musim Nih Di video ini Aku lupa lagi Pokoknya ini Bikin video ini pun Dikat terus Dikat Kat Kat Gatau deh Berapa musim Oke Thank you banget Yang sudah nonton Dan jangan lupa Teman-teman semuanya Untuk ditinggalkan Di komen Ya Di like Di subscribe juga Bagi yang belum subscribe Terima kasih banyak Yang sudah nonton Sampai jumpa Di next episode Jika ada Saran-saran Silahkan isi Kolom komentar Sampai jumpa Goodbye Lamin Yama Belum bisa dapetin Ballon Dior Bersama Barcelona Thank you